Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo Disini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kekuatan yang luar biasa dari Angry Setelah ia menangis, kekuatan yang mengerikan dari dalam dirinya seolah-olah muncul Angry menjadi sosok iblis yang mengerikan Bahkan Heitani bersaudara dan juga Mochi dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah Sementara itu, kejutan muncul di akhir chapter ketika Ijana mengatakan jika Kakucho ternyata adalah kekuatan utama Tenjiku Ia mampu menghejar Angry di mode iblisnya hanya dengan sekali pukul Bahkan Inui dan juga Chifuyu dibuat tak berkutik di depannya Kini Takemichi benar-benar berada dalam bahaya Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Panel pertama menunjukkan Kakucho kecil ketika ia mengeluh kepada Takemichi Ia merasa kesal karena anak-anak yang berhasil ia kalahkan mengajak lebih banyak orang untuk mengeroyoknya Di sana Takemichi kecil mengajukan diri untuk membantu Kakucho Namun Kakucho kecil berkata jika Takemichi tidak perlu melakukannya Karena ia akan menjadi lebih kuat Kini Takemichi benar-benar melihat Kakucho yang sudah berkembang menjadi sangat kuat Namun Takemichi bertanya-tanya Apa yang terjadi kepada Kakucho sampai ia bisa bergabung ke Tenjiku? Bukannya jawaban yang Takemichi dapatkan Ia malah mendapat pukulan dari Kakucho Ketua top 4 Tenjiku itu berkata jika dirinya yang sekarang bukanlah anak kecil yang Takemichi temui dulu Kemudian Ijana menjelaskan jika ia dan Kakucho bertemu di panti asuhan Mereka tumbuh bersama sebagai seorang saudara Oleh karena itu Kakucho menjadi petarung terkuat bagi Tenjiku Kemudian Kakucho kembali menghajar Takemichi Aku datang ke tempat ini bukan untuk membicarakan masa lalu Takemichi Kau tidak akan bisa mengerti ikatan yang kami rasakan antar anak yatim Meskipun aku menghadapi teman masa kecilku Aku masih bisa membunuhmu tanpa ampun Kakucho mengatakan semua itu sembari menghajar Takemichi habis-habisan Ia seperti tidak peduli tentang ikatannya bersama Takemichi dahulu Chifuyu yang melihat Takemichi dibantai habis Hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa berbuat apa-apa Sementara itu Inui melihat Koko yang tak bergerak Kemudian Koko berkata Lihatlah Inui kau memberitahuku jika kau melihat masa depan Black Dragon pada diri Takemichi Tapi kenyataannya Hanagaki akan kalah Tauman tidak punya satu orang pun yang tersisa Tenjiku telah menang Ini sudah berakhir bagi Tauman Terlihat Takemichi terlempar kembali berkat pukulan Kakucho yang mengerikan Chifuyu hanya bisa berteriak memanggil Takemichi tanpa bisa berbuat apa-apa Karena tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan sama sekali Namun ternyata Takemichi masih mampu berdiri dan mengejek Kakucho Hanya ini Kakucho Ku rasa kau tidak berubah sama sekali Ini cuma pukulan anak-anak Takemichi mengatakan itu semua dengan wajah yang sudah babak belur Koko tidak percaya jika Takemichi masih mampu berdiri setelah menerima semua serangan Kakucho Oleh sebab itu Inui berkata jika Takemichi tidak akan kalah Kemudian Kakucho bertanya pada Takemichi apakah dia yakin dengan hal ini Karena jika Takemichi meneruskannya dia akan mati Namun dasar keras kepala Takemichi tetap menyerang walaupun Kakucho sudah lebih unggul dari segimanapun Kakucho berhasil menghajar Takemichi sampai ia terlempar Namun Koko bertanya pada Inui bagaimana bisa Takemichi masih bisa berdiri Sedangkan Kakucho mengalahkan Inui hanya dengan satu pukulan Chifuyu hanya bisa berteriak memanggil nama Takemichi Kemudian Kakucho bersiap mengarahkan pukulan pamungkasnya untuk menghabisi Takemichi Namun ketika pukulan itu tidak dilayangkan Tiba-tiba seseorang menyuruh Kakucho untuk berhenti Orang itu adalah Chifuyu yang menghedang Kakucho supaya tidak menghajar Takemichi kembali Kemudian Chifuyu berkata Sudah cukup Takemichi Toman sudah kalah 400 orang melawan 50 orang Dari awal kita tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan ini Lihatlah tidak ada satupun yang bahkan bisa berdiri Kau sudah melakukan yang terbaik Namun jika kau terus bertarung kau bisa mati Namun dengan berteriak Takemichi berkata jika Toman tidak akan kalah Selama aku masih ada disini Toman tidak akan kalah Kisaki, Henma, Koko dan Chifuyu yang mendengar perkataan Takemichi merasa sangat terkejut Sementara Ijana yang melihatnya menyuruh Kakucho untuk segera menghabisi Takemichi Namun tiba-tiba Takemichi berkata Kau tidak akan bisa mengalahkanku Kakucho Dari tatapan matamu aku sudah tahu Kau tidak memiliki tekad untuk menang Kemudian Kisaki berjalan menyuruh Muto untuk minggir Terus kau punya itu Takemichi? Kisaki mengatakannya sembari menodongkan pistol tepat di wajah Takemichi Apakah kau bertekad untuk menang meskipun kau akan mati? Koko dan Kakucho yang melihat hal itu sangat kaget karena Kisaki memiliki senjata Sedangkan Chifuyu berteriak kepada Kisaki jika mereka hanyalah bocah yang sedang bertarung Namun Takemichi tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikit pun dengan pistol yang tepat di wajahnya Ini terlihat cukup buruk Namun aku entah bagaimana tidak merasakan ketakutan sedikit pun Kemudian Takemichi mulai mengingat perkataan Nato di masa depan sebelum ajal menjemputnya Lalu ia juga mengingat perkataan Baji Tak hanya itu Takemichi juga mengingat perkataan Chifuyu di masa depan Semua harapan mereka memberikan Takemichi sebuah keberanian untuk melawan Kisaki Oleh karena itu saat ini Takemichi tidak takut terhadap apapun Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan di pertarungan tersebut Chifuyu, Hakai, dan juga Engri sangat panik melihat hal itu Sementara Kisaki terlihat mengarahkan pistolnya ke bawah Ternyata ia hanya menembak kaki Takemichi saja Kemudian Takemichi bertanya Kenapa Kisaki? Menembak kakiku saja tidak akan membunuhku Takemichi bertanya dalam hati Apa alasan yang kau punya untuk menang? Sementara Takemichi mempunyai alasan untuk menyelamatkan semua teman-temannya Yang sudah mati di masa depan Dengarkan aku Kisaki Aku tidak harismatik seperti Mikey Aku tidak pintar seperti Naoto Aku tidak cerdas seperti Koko Aku juga tidak besar dan kuat seperti Muto Dan aku juga tidak jago bertarung seperti Draken Jadi hanya ada satu yang bisa kulakukan Yaitu tidak pernah menyerah Takemichi mengatakan semua itu dengan wajah yang penuh tekat untuk menang Meskipun pertarungan ini akan membunuhku Aku tidak akan pernah menyerah Semua orang yang mendengarnya sontak merasa ngeri dengan apa yang diucapkan Takemichi Begitu juga Kisaki yang terlihat panik sendiri Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Kisaki kemudian kembali mengangkat pistolnya sembari berkata Jika ia benar-benar akan membunuh Takemichi Namun Takemichi malah menantang Kisaki untuk segera menembaknya Ia bahkan mendekatkan dahinya ke ujung pistol yang dibawa Kisaki Koko dan Muto yang melihatnya tidak habis pikir dari mana keberanian yang dimiliki Takemichi Menembakku itu mudah kan Kisaki? Semudah kau membunuh Ema Tapi tanpa diduga Kisaki malah menurunkan pistolnya Namun dengan tiba-tiba Ia menghejar Takemichi sampai ia terjatuh mencium bau tanah Takemichi merasa jika ia sudah sulit untuk bergerak Namun tiba-tiba seseorang menarik tangan Takemichi Dia adalah akun yang membantu Takemichi untuk berdiri Akun berkata Ada apa Takemichi? Bukannya buruk menyerah atas apa yang satu-satunya keunikan yang kau miliki Kemudian disusul pehian Selama aku masih bisa berdiri Toman tidak akan kalah ya Kau sendirian tidak akan cukup kuat dasar Takemichi Bego Lalu gantian angry Meskipun kau tidak kuat Aku bisa merasakannya disini Takemichi Sementara Hakai berkata jika ia tidak bisa hanya bergeletak disana saja Terakhir Inui menyimpulkan jika perkataan Takemichi sudah menyemangatinya Kemudian Chifuyu yang menoleh ke arah Takemichi dan berkata Aku senang kau yang menggantikan bang Baji Takemichi Kemudian Chifuyu memanggil nama Kisaki dan berkata Aku akan menghancurkan hidupmu karena telah membunuh Baji Tetapi ini hanyalah pertarungan antarbocah Kita tidak datang kesini untuk membunuh satu sama lain Kita hanya ingin pamer Seolah-olah kitalah raja gunung yang terkuat Kita tidak tahu kemana lagi mengeluarkan kekuatan kita Maka kita melepaskannya kepada satu sama lain Bertarunglah dengan pukulan Untuk apa yang kita percaya demi beban yang kita tanggung Lalu semua wakil Tauman mulai berkumpul untuk melawan Kisaki Sementara itu tanpa sadar Moto mulai meneteskan air matanya Inilah yang membedakan antara Tauman dan juga Tenjiku Apa sih yang coba kita capai Ijana? Namun tiba-tiba Kisaki memaki Takemichi dan yang lainnya Kalian sampah masyarakat bisa berdiri tegak dan memberikan pidato cantik semau kalian Itu tidak merubah fakta bahwa kalian sudah kalah Kau benar-benar Tauman ingin menghilang Takemichi? Namun Takemichi malah menyuruh Kisaki untuk tidak menggunakan namanya dengan sesantai itu Kau memang merepotkan ya Kisaki Namun Kisaki dengan mengejak berkata jika ia sudah menyerah Ayo kita berkompromi Kita gabungkan Tauman dan Tenjiku Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah Kita akan menamainya geng Tokyomanji Dan Mikey tetap sebagai pemimpin Bagaimana? Bukan saran yang buruk kan Takemichi? Namun tiba-tiba Takemichi langsung menghejar wajah Kisaki tanpa ampun Hei Kisaki Aku akan memperbaiki otak bebrokmu supaya kembali normal Di antara gerombolan banyak orang Takemichi menyuruh Kisaki untuk berdiri Karena ia sedang tidak berselera untuk berkompromi Sementara Kisaki merasa jika Takemichi terus saja merepotkannya Kemudian Takemichi berkata Kenapa orang seperti Draken sampai ingin membunuh? Aku hanya tidak bisa memahaminya Kemudian ia mengingat kembali perkataan Draken di masa depan yang ingin membunuh Kisaki jika ia bisa melakukannya Kisaki tidak memahami apa yang Takemichi katakan Namun Takemichi menyadari jika Kisaki ingin merebut semua yang Mikey sayangi Dari sana Takemichi langsung maju menerjang untuk menghejar Kisaki Namun tiba-tiba serangan itu ditahan oleh Ijana Takemichi menyuruh Ijana untuk menyingkir Sementara Ijana meminta Kisaki untuk mundur terlebih dahulu Karena ia berencana untuk membunuh semua wakil Tauman Takemichi lalu memaksakan diri untuk tetap menghejar Ijana Akan tetapi hanya dengan satu tendangan Takemichi berhasil dilumpuhkan Tunduklah Takemichi Namun Takemichi yang tidak mudah menyerah bangkit kembali dan berkata Jika ia sekarang sudah paham kenapa Draken berakhir dengan hukuman mati Itu karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian Ema Takemichi memikirkannya sembari terus mencoba menghejar Ijana Namun Ijana bukanlah level yang bisa dihadapi Takemichi Kakucho mencoba berteriak meminta Takemichi menghentikan tindakannya Namun Takemichi sudah mengetahui alasan kenapa Mikey di masa depan juga berubah Kalian semua benar-benar orang yang sudah menghancurkan hidup Mikey Oleh karena itu aku akan melindungi Mikey Takemichi mengatakan hal itu sembari berurai air mata Namun ketika Takemichi hendak menerjang Tiba-tiba ia berhenti Muto yang melihat itu mengira Takemichi sudah kelelahan Namun Takemichi berkata jika ternyata memakan waktu yang lama ya Kemudian ia mengangkat genggaman tangannya ke atas Dan disana terlihat Mikey sudah datang untuk membantu anggotanya yang sudah babak belur Aku tidak kalah Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut apa maksud dari ucapan Takemichi Kemudian dengan berurai air mata Takemichi menyambung kalimatnya dengan kata pemimpin Sontak semua orang baru menyadari jika ternyata Sano Manjiro sudah datang ke tempat tersebut Takemichi berjalan dengan sangat mantap sembari mengucapkan terima kasih kepada Takemichi Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini kita ditunjukkan alasan Kakucho bergabung dengan Tenjiku Sebenarnya jika Kakucho mau ia bisa saja mengalahkan Takemichi dengan mudah Namun teman masa kecilnya tersebut dapat melihat dari sorot mata Kakucho Jika ia tidak memiliki tekad untuk menang Oleh sebab itu akhirnya Kisaki datang untuk membereskan urusannya dengan Takemichi Namun dalam adu bacotan Kisaki tidak bisa berbuat banyak Ia hanya bisa menembak kaki Takemichi ketika ia memiliki kesempatan untuk membunuhnya Kisaki dan Takemichi berhadapan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah antara mereka berdua yang tidak berujung Namun Ijana Maju menghadapi Takemichi sehingga membuat Takemichi babak belur Ketika semua terlihat tanpa harapan Tiba-tiba Mikey datang untuk membantu Takemichi dan yang lainnya Panel pertama menunjukkan keterkejutan semua orang atas kedatangan Mikey Bahkan Koko tak percaya jika Mikey akan datang setelah dia baru saja kehilangan adiknya Bukankah seharusnya dia sedang sangat berduga sekarang? Mustahil dia datang kemari Namun faktanya Mikey benar-benar hadir di tengah-tengah Ijana dan juga Kisaki Mikey berkata pada Ijana untuk membiarkannya bertemu sebentar dengan Takemichi Setelah bertemu Mikey langsung memeluk tubuh Takemichi dan berterima kasih kepadanya Takemichi sendiri malah menangis berurayan air mata Kenapa kau datang kemari Mikey? Padahal kau tidak dalam kondisi mental yang stabil saat ini Namun tiba-tiba suara motor terdengar menghampiri Takemichi Itu adalah suara motor Draken yang juga datang ke lokasi pertarungan Sontak Takemichi makin bercucuran air mata kenapa mereka berdua bisa datang ke medan pertempuran Namun ternyata Draken tidak sendirian Karena Hina juga datang bersamanya Kemudian kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Mikey, Draken, dan Hina masih di rumah sakit Disana Hina menghampiri Mikey untuk mengajaknya bicara sebentar Dengan berurayan air mata Hina mengatakan jika Takemichi mengira dia bisa menyelamatkan Emma Namun Draken yang masih dalam suasana berduka malah membentak Hina untuk tidak membicarakan hal tersebut Semua tidak masuk akal Kenapa kau mengatakan itu sekarang Hina? Tinggalkan saja kami disini Namun Hina mulai bercerita Tidak hanya Emma, namun ada banyak orang yang ingin Takemichi selamatkan Draken yang masih belum stabil membentak Hina Namun Hina menjawab jika ia sudah mati 12 tahun yang akan datang, aku mati Takemichi datang dari masa depan untuk mencegah hal itu terjadi Sontak Draken sangat terkejut mendengar penjelasan Emma Ini memang terdengar seperti fantasi anak SMP Namun inilah kenyataannya, dia putus asa Dia mengetahui semua masa depan kalian Dia ingin membantu semua orang Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa Hina mengatakan semua itu sembari berlinang air mata Sementara Maiki mulai mengingat sesuatu Ia mengingat kembali semua usaha Takemichi untuk bertahan dari semua pertarungan yang ada Kemudian di lokasi pertarungan, Takemichi yang masih menangis melihat orang yang dicintainya Sementara Hina hanya bisa meminta maaf kepada Takemichi Kini Takemichi tidak perlu bertarung sendirian lagi Karena Maiki, Draken, bahkan Hina sudah datang di medan pertempuran Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Takemichi sangat terkejut setelah Hina membacorkan time travel yang Takemichi lakukan kepada Maiki dan juga Draken Namun Hina hanya bisa meminta maaf atas mulut embernya Takemichi berpikir jika Draken dan Maiki masih berkabung Jadi mustahil mereka bisa bertarung saat ini Kemudian Draken mulai berkata Bagaimana Maiki? Sepertinya setengah anggota Tenjiku masih bisa bertarung Lalu Maiki menjawab Setengah ya? Jadi 200 melawan 2 orang? Mau yang lebih berat lagi? Sontak anggota Tenjiku merasa tersinggung dengan ucapan Maiki Mereka berpikir jika pemimpin Toman itu mengejek mereka Namun Maiki menjawab Bukannya kalian yang mengejekku Kalian pikir aku ini siapa? 200 orang? Bawakan aku 20 ribu orang anjing Sontak semua anggota Tenjiku langsung menciut mendengar teriakan Maiki Sementara Maiki menunjukkan keteguhan hatinya untuk memimpin perang Sehingga membuat Takemichi yakin jika itu benar-benar Maiki yang tak terkalahkan Semua wakil Toman mulai meneteskan air matanya Kemudian Maiki berkata Hei ayo kawan-kawan Mau nunggu apa lagi? Saatnya berpesta Itulah kenapa kita datang Maiki mengatakan semua itu sembari berjalan Memimpin para anggotanya yang sempat kehilangan semangat Draken meminta anggotanya berteriak untuk memeriahkan suasana Sementara Takemichi berterima kasih kepada Hina Aku berusaha membuat mereka bersemangat kembali Tapi aku tidak bisa melakukan itu Ketulusanmu sudah menggerakkan mereka berdua Hina lalu menjawab Tidak Takemichi Lebih dari sekedar tulus untuk menggerakkan manusia Keputusanmu yang menggerakkan mereka semua Sementara itu Kuping Ijana mulai panas mendengar teriakan-teriakan anggota Tauman Aku tak tahu muslihat apa yang mereka gunakan Tapi Rencana kita sudah jauh melenceng Kisaki Kisaki pun hanya melihat Ijana dengan ekspresi yang kurang puas Tapi tiba-tiba Ijana langsung berlari dengan sangat cepat untuk menghempiri Maiki Kemudian Ijana langsung menendangnya Untung saja Maiki sempat bertahan sehingga ia hanya terlempar saja Namun hal itu tetap saja membuat semua orang sangat kaget dengan kecepatan yang Ijana miliki Kemudian Ijana mulai berkata Kau sudah kehilangan Shinichiro Ema juga sudah mati Lalu bagaimana rasanya menjadi cangkang kosong Maiki? Kemudian Maiki menjawab Oleh karena itu ayo selesaikan ini Ijana Kini pertarungan antara Sanomanjiro dan Ijana Kurokawa akan segera dimulai Pertarungan puncak antara Tauman melawan Tenjiku Jadi kau datang dari masa depan ya Takemichi? Kedengarannya seperti omong kosong Tapi aku selalu melihat kau panik begitu Tapi walaupun begitu Aku tetap mempercayaimu Baik aku ataupun Maiki akan menjadi tanganmu Pergi selesaikan apa yang harus kau lakukan Di tempat lain Maiki langsung mengeluarkan tendangan andalannya kepada Ijana Namun pemimpin Tenjiku tersebut terlihat masih bisa menahan tendangan Maiki Ia bahkan memuji serangan yang dilakukan Maiki barusan Namun Maiki mencoba untuk menendangnya kembali Tetapi lagi-lagi Ijana masih bisa menahannya Kau punya kekuatan ini bahkan setelah kau kehilangan keseibanganmu Itu sungguh gila Maiki Kemudian kedua saudara itu mulai beradu tendangan di udara Sehingga menyebabkan keduanya terpental terkena serangan lawan Refleks dan keseimbangan yang alami itu membuatmu pantas menyandang gelar yang tak terkalahkan Maiki Sementara Takemichi yang melihat Ijana mampu menandingi kekuatan Maiki Baru menyadari jika Ijana memang orang yang benar-benar kuat Ini bagus aku jadi bersemangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama Kemudian gantian Maiki yang berlari menghempiri Ijana dengan sangat cepat Namun lagi-lagi Ijana mampu mengelak bahkan ia berhasil melepaskan tendangannya ke wajah Maiki secara langsung Sontak Takemichi sangat kaget dengan serangan yang dilakukan Ijana Ia mampu membuat Maiki sampai terpelanting seperti itu Kemudian Ijana mengatakan jika ia sudah bisa melihat semua gerakan Maiki Chifuyu, Angry, dan juga Hakai sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Sementara Kisaki hanya tersenyum melihat keunggulan Ijana Kemudian Muto mengatakan jika Harisma yang dimiliki Ijana adalah Indra yang sangat kuat Setelah itu Ijana mulai menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan Aku sudah mengalahkan semuanya di jalanku dengan kekuatan Itu tidak bisa dihentikan sekarang semenjak rencanaku gagal Aku akan membunuhmu Maiki Sementara Takemichi berpikir meskipun Maiki sudah datang Apakah Tauman akan kalah? Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi Kemudian Maiki mulai menyerang kembali dengan kecepatannya Lalu Ijana menyombongkan dirinya lagi jika dia sudah bisa melihat semua gerakan yang Maiki lakukan Namun ketika Ijana hendak memukul wajah Maiki Tiba-tiba Maiki berkata Coba aku tanya satu hal Kenapa kau membunuh Emma Ijana? Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antara Maiki dan juga Ijana Maiki yang sudah kembali ke dirinya terlihat belum mampu untuk mengalahkan Ijana Bahkan semua gerakannya dapat dilihat oleh pemimpin Tenjiku tersebut Hal itu membuat Takemichi dan yang lainnya tak percaya Bahkan Takemichi sempat berpikir apakah Tauman akan kalah setelah kedatangan Maiki Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request kritik dan saran langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya